Yang juga jadi sorotan di tahun 2020 ini adalah Pilkada Serentak. Jelang Pilkada Serentak 2020, calon pemimpin berkualitas menjadi hal yang harus dikawal masyarakat. Terkait calon pemimpin yang mumpuni, Kompas TV Biro Jember bersama KPU Kabupaten Jember dan Universitas Jember, gelar diskusi terbuka mencari pemimpin berkualitas di Universitas Jember, Jawa Timur. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman akan menjadi pembicara utama bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan pakar politik Universitas Jember Agus Trihartono, manajer pemberitaan Kompas TV Eko Wahyu Tauntoro hadir sebagai bagian dari media yang mempunyai peran mendorong jalannya demokrasi. Diskusi terbuka yang digelar di kawasan kampus ini juga menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat, bagaimana pentingnya memilih calon pemimpin yang tepat serta sosialisasi Pilkada Damai. Informasi lengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara di Jember, Jawa Timur. Hilda, apa yang menjadi perhatian jelang Pilkada Serentak September mendatang, terutama di Jember? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Jika saya bisa menceritakan sedikit, lapisan pesepas sudah mulai hadir, kemudian juga proses mencari pemimpin yang berkualitas dan berintegritas menuju pemilih damai 2020 ini akan segera dimulai. Begitu di gedung Sutarjo Universitas Jember. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perselatan Pilkada 23 September mendatang, diantaranya adalah bagaimana penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan profesional, kemudian juga kualitas kontesan, dan yang tidak kalah penting adalah tingkat partisipasi publik. Jika kita berkaca pada Pilkada 5 tahun lalu, tepatnya saat memilih Bupati Jember pada tahun 2015 lalu ini, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Jember ini masih rendah, yakni 52 persen. Tentu saja hal ini menjadi perhatian karena 5 tahun lalu ini masih banyak sekali warga Jember yang memilih untuk golput. Nah, tahun ini sendiri total ada sekitar 1,8 juta lebih warga Jember dari 31 kesempatan yang akan menyalurkan hak pilihnya untuk memilih Bupati dan juga Wakil Bupati. Hal itulah yang juga akan dibahas dengan empat narasumber yang kumpetan yang dihadirkan di potes pada kali ini, Radi. Ya, lalu Hilda, apakah diskusi ini menjadi salah satu upaya juga sosialisasi dan mengedukasi masyarakat? Ya, tentu saja Radi dan juga saudara, diskusi terbuka kali ini menjadi pendidikan masyarakat begitu tentang perhelatan Pilkada serentak pada 23 September mendatang. Selain itu, juga masyarakat bisa bertanya langsung pada pemangku kebijakan yang hadir menjadi narasumber. Di antaranya ada Ketua KPU RI Arief Budiman, kemudian ada juga Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, ada juga Pakar Politik Fisik Universitas Jember, ada Agustri Hartono, dan juga ada Manager Pemberitaan Kepas TV Eko Wahyu Tawantoro. Selain itu juga, karena pentingnya Kepala Daerah ini untuk membangun suatu daerah, maka diberi edukasi pula oleh KPU juga agar masyarakat ini tidak salah pilih untuk bisa memilih pemimpin yang berintegritas dan juga berkualitas. Dan juga bagaimana sistem sosialisasi KPU juga akan dijelaskan nanti dan akan ada sesi interaksi secara langsung. Demikian, Radi. Hilda Nusantara melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih.